Infinix Mobile mengungkapkan pada bulan Desember bahwa ia sedang mengerjakan ponsel siap 5G perdananya, yang dijuluki Infinix Zero 5G. Smartphone telah mengunjungi Google Play Console dengan beberapa spesifikasi utama. Selain itu, spesifikasi smartphone Infinix Zero 5G sempat mengumpas secara online bulan lalu. Sebuah bocoran render Infinix Zero 5G muncul dalam warna hijau, seperti perangkat pada umumnya. Ponsel akan hari dengan berbagai pilihan warna, dari bocoran yang beredar, Zero 5G akan tiba dalam pilihan warna hitam, biru, merah, dan hijau. Walaupun posisi dari sensor tentu berbeda, dan kabarnya akan mendapatkan kamera utama sebesar 48MP, yang disandingkan dengan sensor kamera telephoto dan kamera ultrawide, yang dilengkapi dengan dual LED flash. Selain itu, ponsel ini akan mengadopsi desain Unicorve yang eye-casing. Layarnya dilaporkan akan menawarkan kecepatan refresh 120Hz. Pocoran sebelumnya menunjukkan bahwa Infinix Zero 5G akan hari dengan layar tanpa bingkai yang memiliki puni berlubang. Selain itu, ponsel ini kemungkinan akan menampilkan pengaturan tiga kamera, dan lampu gelat LED di bagian belakang. Tombol volume akan tersedia di sisi kiri. Demikian juga tepi kanan akan menampung tombol daya. Juga beberapa laporan menunjukkan bahwa tombol power akan berfungsi sebagai pemindai sidik jari juga. Sebuah video langsung yang mengungkapkan spesifikasi smartphone Infinix Zero 5G muncul di web bulan lalu. Video langsung menunjukkan bahwa ponsel Infinix yang akan datang akan menampilkan layar AMOLED 6,7 inci, dengan resolusi Full HD 1080 x 2460 piksel, dan kecepatan refresh 120Hz. Selain itu, layarnya akan menampilkan puni berlubang di bagian tengah. Selain desain, bocoran spik terkait Infinix Zero 5G juga sudah mulai bermunculan. Salah satunya disebutkan di bawah perangkat akan hari dengan dukungan chipset Mediatek Dimensity 900, sama dengan GPU Mali-G68. Apalagi prosesor ini menggunakan proses fabrikasi 7nm, dan mendukung konektivitas 5G. Chipset ini cukup cocok untuk game modern, bahkan heat membutuhkan banyak sumber daya seperti Gassin Impact dan 4Net, berfungsi dengan lancar jauh dari pre-site grafis minimum. Chip juga disandingkan dengan RAM 8GB, dan kemungkinan akan hari dengan varian penyimpanan internal hanya sebesar 128GB, lengkap dengan penyimpanan eksternal microSD. Selain itu, kabarnya ponsel akan mengemas kapasitas baterai sebesar 5000mAh, yang dilengkapi dengan pengisian cepat sebesar 33W, dan ponsel akan bereset dengan OS Android 11, yang dipalut dengan antarmuka X-OS dari Infinix. Di Departemen Fotografi, Zero 5G akan menemukan 3 kamera yang dipasang di belakang, dengan sensor utama 48MP. Selain itu, headset dilaporkan akan menampilkan lensa sudut ultra lebar 13MP, bersama dengan sensor telephoto 8MP di bagian belakang, terkenal untuk foto dan video siang hari 4K, yang hampir sempurna dalam hal detail dan reproduksi warna. Sementara rumor peluncuran dari Infinix Zero 5G terdengar untuk di kawasan India, yang dikabarkan akan diluncuran pada Januari 2022, dan ada kemungkinan untuk negara lain termasuk Indonesia baru akan diluncuran pada bulan Februari. Tapi saat ini pihak perusahaan belum membuat konfirmasi resmi dari perangkat tersebut, jadi tunggu saja konfirmasi resmi dari pihak perusahaannya. Untuk harga yang diharapkan diindah di kisaran 18.999 RS, atau sekitar 3,6 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!